selamat menikmati langsung aja, gue pengen ngopi, tadi gue udah bilang sama dia gue pengen ngopi manual bro fisik sih ya, ini udah nyolong start padahal gue udah bilang untuk di videoin gitu, kenapa lu udah nyolong start duluan enggak juga sih tadi gue belum tau nih kopi apaan nih kopi dolok sanggul dolok sanggul, sanggulnya dimana nih sanggulnya dimana ya ya by the way kawan gue nih namanya kok gue lupa tiba-tiba Ahmad Mamet Ahmad Mamet, panggilnya Mamet iya, nama tempatnya Banyu Kopi Kopi Banyu emang beda ya ada Banyu Kopi juga di tempat lain kopi Banyu kopi Banyu JKT di Tangerang kopi Banyu di Bintaro jadi salah satu tempat yang mungkin gue bilang enak rasanya kalau dia ingin dulu manual brew kalau nyari manual brew di daerah Bintaro sulit ketemu kasih ini aja di Kopi Banyu belok sanggul dibuat B6 pakai rasio berapa? rasio-nya berapa? ini masalahnya dia nyolong start padahal gue pengen kasih satu challenge sebentar misalkan disini ada 150, 175, 275 terusnya disini ada pakai berapa derajat celciusnya nah ini terusnya pakai ada berapa gramnya terusnya disini ada berapa kali puringnya sama singkat kasar halusnya green size-nya tapi dia udah dibikin dulu kan? ntar ulang aja loh katanya nanti ulang dapet 2 kopi gue 2 kopi di Bintaro ada nah iya ya ya 2 kopi juga enak tuh gitu iya wajib, Bet semua kopi itu enak kan? semua kopi itu enak katanya cuma ada enak sama enak banget ya? enak sama enak banget yang gak enak gak ada yang gak enak gak ada cuma gue doang yang gak enak enak itu kan tergantung selera jadi ready ya nih ya dengan challenge ini ya ready dong ready siapa takut ya namanya juga barisat angrak malu-maluin kalau gak ready jadi yang lu udah bikin apa aja nih? apa tuh? yang lu udah bikin apa aja? hari ini kopinya? iya hari ini udah bikin apa aja kopi? baru ini aja sih baru ini aja pengaris pengaris ujan-ujan dateng kesini menerobos badai tadi pengaris tapi bentar ini gelas yang ini udah cukup lumayan familiar ya untuk kopi ya tapi kalau yang ini ngomong kopi dimana lagi selain disini megangnya susah juga nih ya ntar pake tisu paket tisu wow dolok sanggul proses apaan lu? met semi wash semi wash barisan kasar halus nih gue kan kayak pendekar sedang lah ngerajakin gak kasar gak halus di tengah-tengah lah yang sedang-sedang saja ambil duduk kali tapi lu udah lagi masak pisang lagi masak pisang lagi masak pisang jadi gue dulu yang nyobain tanpa cut ini ya jadi tema sekarang tuh kayak gue pengen ngopi keliling ke tempat-tempat temen-temen yang ada kedai biasa masih challenge dikit sama pengen nyobain manual brew disana kalau kayak ke tempat kopi tapi minumnya kopi susu gue kurang suka aja enaknya kalau ke tempat kopi mampir minumnya manual brew baik itu memakai metode fisik si aeropress yang lain-lain lah ya yang penting manual brew dan kita cobain dulu usah ada bunyi seruputan wow ini semi-wash tapi rasanya kayak bukan semi-wash ya rasanya kayak natural gitu sampe dipastiin lagi dong gak pede iya semi-wash ini lebih keluar kayak natural ya berarti enak co berarti enak kopinya enak nah kopinya enak tapi kopi enak itu walaupun bijinya dibilang kopinya enak kalau yang nyeduhnya gak habis ya tetep aja gak enak lah enak sama enak banget berarti enak aja enak aja iya iya salah gue ya masak pisangnya masih lama nih tungguin tuh liat hujan di luar hujan ya lagi banyak tuh ada pohon bambu disini pemandangannya ada jalan ada burung berkicau dijual ya met ya nah burungnya katanya dijual juga nah disini tempatnya ada tempat brewingnya disebelah sini sama disebelah sebelah belakangnya ada tempat duduk lagi sebelah samping tuh ada tempat duduk lagi disebelah sini ada tempat duduknya jadi lumayan banyak lah kalau misalnya mau dateng ngumpul sama kawan-kawan ya ada kamar mandinya di sebelah sana toilet ya kalau kamar mandi nanti mandi disitu kursi juga masih ada yang belum dipakai kayaknya ini kemarin biasanya momen-momen abis idul ada tuh kita ada nyate bareng ya disini ya iya biasanya biasanya tapi belum lagi gak biasa lagi nih lagi gak biasa kayaknya nih emang kondisinya semuanya lagi gak biasa kalau kondisi yang gak biasa kita harus membiasakannya dengan minum kopi yang enak nikmat jarang-jarang minum kopi dari daerah Dolok Sanggul Dolok Sanggul tuh daerah mana? Dolok Jawa Barat ya? Jawa Barat ya? ingat aku juga Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Dolok Sanggul Jawa Barat sorry ya kalau salah ya ya koreksi aja komen di bawah ya kalau misalnya ada dari orang Dolok Sanggul pesan di Dolok Sanggul atau kedai-kedai yang ada Dolok Sanggul boleh lah kirim-kirim atau kasih tau alamatnya kalau masih dari di daerah Jakarta Bogor Depok Sangrang itu Bekasi gak ya masih bisa disamperin Sumatra 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 apaan? Sumatra apa apa sih? Dolok Sanggul searching dulu apa? Pak Dolok Sanggul itu Sumatra Pak Sumatra iya kan? iya udah berapa? seminggu ya? dua minggu seminggu minggu lalu gue kesini gak sih? iya seminggu kemarin minggu kemarin disini gue sendiri udah minum kopi juga minum kopi disini menikmati kopinya dan minggu ini juga kesini lagi udah kayak seminggu sekali ya lu duduk sini lah oh disini kita ngobrol-ngobrol dikit disini aja ini pisannya gimana? masa gue yang ngakak? nyariin aja kameramen ya selesai dulu nanti cari tempat duduk ya kan? oh iya edisi kali ini boleh edisi kali ini gak ada editan gak ada editan jadi disini langsung gue upload kalau ada yang salah mau maaf ya iya kalau dikoreksi jadi ibaratnya kalau sekarang kan podcast udah banyak banget ya terus harus pake mic nih yang gede-gede banget ya nah gitu podcast juga nih kayak gini disini nih podcast itu sebenernya lu tau gak? ada kepanjangannya podcastnya program on demand jadinya on demand castnya itu casting orang pemerannya ada orangnya gitu on demand tuh artinya apa yang lagi seru sekarang apa yang lagi terjadi saat ini gitu itu yang dibahas jadi yang lagi seru saat ini di copy yang lagi seru yang lagi seru di Tarkam kali ya Tarkam? apa tuh? iya maksudnya lomba-lomba fisik si wah itu lah ini seru dari dulu deh sampai sekarang lomba-lomba Tarkam ya deket-deket ini apa aja ada lomba di daerah-daerah sini sebelumnya sih belum lama ya di sana pamulang alunan pamulang bukan lagi renovasi itu alun-alun baru minggu kemarin minggu kemarin latihan sama manual tuh wah sukses lah acara ya sukses tapi gak usah diomongin ya karena gak ada yang tau gak ada yang tau kenapa harus dibahas yang paling lagi-paling seru ini adalah banyak banget yang ngomongin tentang kenaikan harga bahan baku ya robusta terutama robusta terutama kenapa tiba-tiba robusta bisa naik banget ya menurutku gimana pandangan lo ya kalau untuk gimana ya bentar jangan lo bilang lo punya uang lo punya kuasa ya ya kalau kita bukan anak TikTok gak tau kalau kita butuh ya dibeli aja cuman kan yang kita gak bisa naikkan tuh ketika kita jual ke summer summer kan gak mau tau harga mentahnya berapa ya mau gak mau kita harus edukasi masalah kualitas jadi kopi itu ada kualitasnya dari grade 1 grade 2 asalan itu kedai gak bisa naikin harga karena takut gak beri takut pada pergi aja iya takut pada pergi sementara HPP naik oh iya HPP itu harga pokok penjualan jadi kayak modalnya untuk bikin satu canggil kopi berapa kalau HPP nya naik otomatis kan keuntungannya menurun ya menurun tipis lama-lama kalau tipis terus ya kita aja yang jadi tipis iya yang penting lancar aja lah iyalah istiqomah lo udah pernah ngeliat ini belum sebelum baru jadi nih gue dikasih sama Kang Restu Dewa waktu main ke Bandung gue dikasih kenapa dikasih karena waktu gue pengen beli stocknya udah gak ada ini terakhir-terakhirnya punya dia katanya terus dikasih gue juga gak tega sih sebenernya tapi yang mudah-mudahan lebih bermanfaat lah ya gue bisa bawa-bawa kemana-mana untuk ngasih challenge dan ngasih pengetahuan juga apalagi kalau untuk orang-orang yang baru belajar manual brew kan ada variable-variable yang harus belajari kan nah ini ada 5 variable nih enak nih dibahas sebenernya ketika di satu dadu nih ada tulisannya fine apa green size fine medium fine very coarse medium coarse kemudian medium aja kemudian ada coarse terus ada berapa kali puringnya 2, 3, 4, 5, 6 ada berapa derajatnya ada gramasi eh ini gramasi ada berapa mili-mili airnya gramasi airnya ukuran airnya oh takut kelihatan ceweknya enggak maksud gue ngeri kena rokok nah dari 5 variable ini ada variable lagi gak sih kalau buat lu ini apa sih green size nah ini green size puring suhu gram gramasi air ada variable lagi gak di sini variable lagi ini enak loh cuma 5 ini kalau misalnya ada lagi udah standar sih coba kalau ada satu lagi di sini tulisannya metode manualnya apa fisik kalau itu beda lagi pakai filternya apa kalau itu dibedain nah kalau misalkan buatannya nih ini coarse coarse pakai 1x puring dapatnya nih misalnya kita lempar dapet coarse 1x puring pakai 80 derajat airnya terus pakai 12 gram airnya yang paling tinggi 250 mili 250 mili 1x puring 50 mili 20 mili nah coba-coba majuin nih ke sini biar lebih gede nah misalkan 250 mili 12 gram 80 derajat 1x puring terusnya green size-nya coarse 1x 1x puring lu bikin enak banget gimana caranya yuk air sih tapi kalau challenge-nya kayak gini bisa gak lu bikinnya enak banget soalnya kendalanya di sini sih kendalanya di coarse kasar soalnya gilingannya kasar udah gitu 1x puring kecuali 2 atau 3 lah suhunya suhunya juga rendah lagi ya ini gue berharap embalah suhunya kenapa gak suhu ruangan nanya sekali ya 1x puring dibikin dituang abis ini dibimin dulu harusnya pre-pure dong iya tapi ini emang beneran ini dadu yang buat gue istimewa ya karena bisa jadi ajang edukasi ya jadi wadah apa sarana edukasi buat temen-temen nah ini seharusnya tadi dia puringnya juga apa jenduhnya juga gue pengen kasih ini tapi dia udah jenduh duluan tapi gak apa-apa karena next time atau ntar ke tempat selanjutnya gue bisa kasih gini jadi yang ntar gue pengen datengin gue suruh nonton video ini bahwa gue bakal kasih ini untuk jenduh itu gue abis ini mau ngopi keliling pak jadi kayak ya ngopi-ngopi aja keliling-keliling ngopling dulu kita eh makin motor ngopling tapi motornya gak kopling udah gak kopling lagi udah gak ada yang kopling yang merah lagi dijual pak soal tau kan keluar lagi makin rasanya kopinya enak iya kopinya enak cuman ini sekarang lagi pemanasan dulu gue udah lama-lama pintu kopi mengecapnya udah gak terlalu biasa lagi jadi gue perlu bantuan dari lo ada apa aja sih rasa di kopi ini kalau panggut biasanya dia lebih ke brown sugar brown sugar? oke kita cobain rasanya ada rasa brown sugar gak? ada tipis iya hampir gak ada gue kan bilang gue lagi pengecap gue lagi agak kurang nih lu kira-kira bisa bantuin gak? gue samain dah udah ngerokok juga dah pertama kali di video youtube gue channel gue gue ngerokok jangan lah salah satu jangan masih ngerokok lah apa lagi rasanya nih? gue ngerasainnya kenapa bilang kayak natural? karena agak fermenting gitu loh agak putih berarti kayak fermented juga makanya kaget aja kalau dibilang saya tapi agak ada ferment kalau kayak yang gue kejar ketika gue manual bro ya nikmatnya ya rasa buahnya juga ada gitu nah ini udah dapet kalau buat rumah karena gue kesini mulu kan gue kemari mulu minggu sekali maksudnya cuma manual bro terserah bijinya apa aja rumah ketiga lah ini rumah keempat lah rumah pertama rumah sendiri rumah bokap rumah sendiri rumah gue kopi gue baru kesinilah enak aja lu yang ketiga jangan ada yang ketiga pak gak boleh lima boleh nah sekarang ngomongin kedai lu aja lah udah berdiri berapa lama nih? kurang lebih mau jalan 4 tahun jalan 4 tahun gak duduk-duduk berdiri tuh untung jalannya gak jauh-jauh jadi gak selalu capek kayak berdiri 4 tahun lama juga ya lama cuman ya gitulah buka tutup jawabannya aneh nih gitu lah buka tutup kalau gak tutup berarti 24 jam gak konsisten kadang-kadang ada jam bukanya terus yang dijual disini apa aja biar ternyata tahu cemilan aja sih kalau untuk makanan kayak pisang goreng kentang goreng tahu goreng isi basok pisang goreng kesukaannya ibu kameramen sama ya kopi-kopi kekinian kali ya ada kopi-kopi kekinian standarnya non-kopi kekinian juga banyak kalau yang manual broongnya emang ganti-ganti ganti-ganti gak selalu ready yang ngerosin sendiri sama yang gak ngerosin sendiri apa beli dari tempat lain juga ada ya ada kalau lagi pengen ada gas beans nya gas beans perubati lah perubati lah perubati apa? perubati keinginan untuk minum kopinya kadang-kadang kan pengen banget minum kopi yang benar gitu baratnya terus pas saya nyampe minum kopi koreng koreng dengan selera enak mah enak seleranya yang gak masuk cuman kayaknya kalau dijelasnya permukaan lebar gini-gininya cepet banget ya cepet ya harusnya tadi pakai yang ramik ketumpet-tumpet pakin enak pakin bersemangat untuk minum kopi enak buatan dari kopi banyu oleh bang mamets ya kadang-kadang kadang-kadang berapa minggu lalu tuh gue disuguhinnya itu kopi honey nah gue kirain prosesnya honey tapi ternyata dia ditambahin madu ya kan ya itu buat ya apa tuh asiatnya asiatnya sih madu banyak ya iya asiat madu search di google search aja semuanya jadi semua pertanyaan gue bilang aja search di google salah udah liat banget kesini ya kan maaf-maaf ya jadi ada downloadnya iya itulah ya ibaratnya ini kedai kecil bukan yang dibilang kedai besar atau kopi shop gitu ya dia aja lah iya tapi dia aja buat dia buat gue ada suatu yang memikat karena setiap minggu gue ambil iya hampir setiap minggu gue kesini ada sesuatu yang memikat dari sini tapi gue gak tau apa tuh kan tau dia pengen disini aja mulai kan ruang 4 ruang 4 kedai nya kecil tapi udah bisa bertahan 4 tahun berarti di 4 tahun ini ada pandemi ya dari sini sebelum nah dari sebelum pandemi sampai pandemi lewat sampai sekarang kedai nya cukup sederhana istimewa dan bisa bertahan melewati pandemi itu coba kalau misalnya kedai kecil atau kedai seukuran ini aja bisa melewati itu kenapa kedai besar atau yang lebih baik dari ini gak bisa melewatin iya iya gak iya yaudah gue minta quotes dari lu katakanlah kasih gak tau apa aja quotes dari lu tentang kehidupan kan ngopi itu kan kopi kan ketika otak perlu inspirasi jadi gue lagi perlu inspirasi nih kalian aja lu bisa ngasih satu quotes apa inspirasi inspirasi tentang apa nih apa aja kalian aja lu biasanya kan ada quotes dari siapa dari siapa ya dari siapa ya kalau apa ya 5 4 gue sih sempat ya dapet pesen dari ustad dekat rumah lah ya oke kalau usaha itu cuma 3 yang sampai sekarang gue pegang usaha doa sama istiar oke untuk mencapai kesuksesan ada 3 ya insyaallah insyaallah kalau sukses itu kan menurut orang kan beda-beda karena sukses itu kan bukan mencapai sesuatu terusnya udah tercapai bukan tapi suksesi artinya terus menerus berjalan itu sukses kawakan jadi apa gimana coba dong satu kalimat biar gue bisa potong gitu kan ntar gue taruh di tiktok ya kan akut bayang mamet kopi banyu ya udah itu aja lah ya mungkin banyak-banyak sabar lah ntar gue diem dulu lu ngomong eh burung diem dulu bung mamet mau ngomong lu tinggal lu potong dulu dah gak ada denger gue bilang gak ada potong potong dong gak ada potong capek ngeri tibet jadi kan langsung aja potong aja potong yang mau nonton nonton yang penting kita kopi dulu jadi untuk melakukan sesuatu butuh ada tiga hal yang perlu diperhatikan usaha soal tawakal 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 akhirnya ya konsistensi hampir gue lupa sih kataknya foto itu gue ketek nih gue kalau di jadi ini gue lu jangan dimasukin ya gue kalau di depan kamera gitu ya biasa lah kalau di belakang kamera juga sama bentar 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 tawakal search tawakal apa bu artinya apa artinya tawakal adalah ini jadi ngapain jadi bahasa inggris lagi diartiin is the word for the islamic concept of the interesting god's plan berserah diri berserah diri ketika udah usaha berserah diri kan usaha iya usaha usaha tawakal tawakal berserah diri mewakilkan urusannya kepada orang lain oh tapi ini kepada orang lain ya kepada menurut kita tawakal tawakal kepada Allah yang maha puasa kita kita terlihat mudahnya mendingan lukat ya lukat ya ini kopi beneran loh bukan sesuatu yang memang bukan ini kopi ini makan pisang dulu deh kameranya tapi emang gini kalau ada yang ada di tiktok atau apa di platform lain ada yang nanya cowok tuh kalau nongkrong ngapain sih cewek-cewek istrinya pada nanya cowok-cowok tuh pada nongkrong ngapain sih lama banget kayak gini ngobrolnya jelas ngomongin kopi sih bapak ngomongin kayak hidupan terus ngomongin udah keluar tapi kita gak tau artinya yang penting jangan ngomongin orang ya biarin orang ngomongin kita itu pahala ngalil terus ngomongin diri sendiri tapi jangan ngomongin hidup sendiri karena gak boleh kalau sharing gak apa lah jadi kita punya permasalahan ini kira-kira ada solusi gak nah bukannya ice ya berarti kita lagi minta bantuan minta tolong minta di ngerti minta ditemenin balik lagi kopi 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 cuman enak sama enak banget tadi gue pengen bilang sama lo kopi yang paling enak buat lo dari berapa tahun lo di dunia kopi menurut lo kopi yang paling enak apa kopi yang paling enak enak paling enak menurut lo apa kalau dulu sih waktu kenal sama natural ya natural awal-awal keluar ya iya natural ya habis itu keluar honey iya makin sekarang wine banyak banget natural wine natural honey red honey black honey geisha keluar tapi udah udah lama ya kan booming-boomingnya gitu kan semua langsung geisha kopinya udah mau bukan mau lagi udah habis habis jadi nikmatnya kopi selama kita bergobrol ini udah sangat jangan lama-lama jangan lama-lama sebentar aja jadi cukup sampai disini gua ngopi kelilingnya gua ngopi kesininya ntar keliling-keliling lagi ke tempat-tempat lain jangan lupa subscribe buat lihat ntar ada yang lewat jadi jangan lupa subscribe like dan komen kalau kalian suka like kalau kalian pengen tanya-tanya sesuatu atau komentar sama yang tadi kita obrolin tulis di kolom komentar subscribe juga kalau pengen lihat keseruan-keseruan video selanjutnya selanjutnya ngopi kemana lagi habis ini kita hitung di 2 projek bro Kemal dan teman gua mohon maaf kalau ada salah-salah kata sama tolong dikoreksi bye-bye terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh